Ya, jadi hari ini kita mendiskusikan tentang preprocessing data sebagai salah satu bagian di dalam kita mengolah data menggunakan teknik data mining. Nah, seperti halnya namanya preprocessing atau preprocessing di mana dalam pembahasan ini isinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sebelum masuk ke algoritma utama. Baik itu klasifikasi maupun clustering maupun asosiasi ya termasuk regresi. Nah, tujuannya apa? Memang mungkin tidak terkait langsung terhadap performa preprocessing ini namun dia ini menunjang. Ya, menunjang jalannya atau pembunaannya algoritma utama. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan klasifikasi, mau mengembangkan sebuah sistem klasifikasi diagnosa penyakit diabetes. Ya, misalnya. Berarti inputnya adalah sejumlah data. Sejumlah data yang rupa medisnya pasien. Ya, rupa medisnya pasien yang pernah didiagnosa di sebuah rumah sakit. Ya, baik itu dia yang positif atau yang negatif. Ya, namanya diagnosa. Berarti kan ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, mungkin ya dalam sebuah model yang kita bangun, kemungkinan misalnya cukup menggunakan 100 atau 200 data. Contohnya ini. Mungkin bisa lebih ya. 100 atau 200 data. Tetapi yang tersedia, justru malah sangat banyak misalnya sampai 1000 data. Nah, kalau 1000 data ini punya keragaman yang besar, mungkin enggak ada masalah ya. Memang datanya besar dan beragam. Oke, nanti bisa saja nanti algoritmanya akan, algoritma pelatihan yang menjadi semakin lama. Tetapi bagaimana kalau datanya itu banyak tapi enggak begitu beragam. Jadi, bisa dikatakan mungkin ragamnya 1000 data dengan 100 data itu sama. Nah, 1000 data ini saya rasa nanti pada saat training itu juga hanya akan membahani komputasi saja tanpa ada hasil yang lebih signifikan. Nah, jadi dengan tujuan preprocessing ini bagaimana caranya kita bisa menseleksi data-data yang memang seharusnya tidak diperlukan atau tidak perlu diikutkan pada saat training. Misalnya mau direduksi dengan teknik sampling dari 1000 menjadi 100. Harapannya jumlah datanya semakin sedikit tetapi ragam datanya itu tetap dipertahankan. Nah, itu nanti akan bisa mempercepat komputasi dari algoritma utama. Jadi memang tidak terkait langsung dengan hasil, tetapi dia bisa mendukung. Kerja dari algoritma utama. Yang kedua adalah bisa menghindari error yang besar. Nah, ini biasanya terjadi pada dataset yang berisi data-data yang noise atau outlier. Disebutnya outlier atau noise. Karena biasanya data-data yang outlier atau noise ini, dia mempunyai perilaku atau nilai-nilai yang berbeda dari data pada umumnya. Jadi kalau pada umumnya data itu akan berkumpul di suatu blok tertentu, ternyata data yang outlier itu dia letaknya nyemplang gitu ya istilahnya. Jauh dari data pada umumnya. Mungkin mojok atau menyisi gitu ya. Pokoknya jauh dan jumlahnya sedikit. Nah, kalau data-data yang outlier ini tetap kita pertahankan di dalam data train, saya rasa dia akan mengakibatkan error yang besar pada model. Baik itu error dari classifier-nya atau bahkan hasil dari model-nya. Itu bisa istilahnya local optima yang tidak diharapkan. Kemudian bisa juga kalau kondisi datanya itu tidak seimbang. Misalnya karena kelas positifnya itu lebih sedikit daripada jumlah yang negatif. Maka dengan tahap preprocessing ini kita bisa menyeimbangkan kondisi data yang diproses. Apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan di dalamnya? Banyak sekali di antaranya yang tercantum di sini adalah feature selection atau pembelian fitur. Kemudian normalisasi, kemudian sampling, kemudian diskretisasi, kemudian termasuk binarisasi, kemudian agregasi, termasuk pembuangan outlier tadi, transformasi dan reduksi dimensi. Ini kita berfokus pada pemilihan fitur, normalisasi, sampling, termasuk diskretisasi, kemudian outlier. Kalau agregasi, transformasi, reduksi dimensi, nanti bisa secara mandiri dikerjakan, dipelajari, namun secara umum gambarannya, agregasi itu seperti roll up ya. Roll up atau penggambar, peringkasan data. Jadi misalnya gini, kalau kita melakukan transaksi pembelian di supermarket misalnya, kita membeli barang A, barang B, barang C. Nah, barang A ini harganya seribu, kita beli satu. Terus barang B harganya dua ribu, kita beli satu. Barang C harganya tiga ribu, kita beli satu. Nah, catatan di dalam mesin komputernya kasir, tercatatnya adalah tiga baris ya. Jadi untuk item A, kuantitinya satu, harganya seribu. Item B, kuantitinya satu, harganya dua ribu. Item C, kuantitinya satu, harganya tiga ribu. Terus di print dengan jumlah enam ribu. Nah, agregasi ini bisa dipakai untuk meng-roll up dari misalnya nilai pembelian setiap pelanggan. Jadi kalau misalnya bisa kita buat laporan, jadi berapa sih nilai pembelian oleh setiap transaksinya pelanggan? Nah, berarti kalau dari data transaksi yang saya lakukan tadi, itu berarti nilai transaksinya adalah enam ribu. Cukup satu baris. Itu namanya agregasi. Jadi penggabungan. Tidak hanya berupa jumlah ya. Bisa juga rata-rata, bisa juga max, bisa juga min. Kemudian transformasi dan reduksi dimensi ini bagaimana kita bisa ini ya, namanya itu dimensionality reduction. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi jumlah variable atau jumlah fitur, tapi tidak mengurangi isi dari kekuatan fiturnya. Jadi kalau misalnya nih, mungkin kalian masih ingat waktu kita awal belajar, jadi atribut yang melekat pada seorang mahasiswa itu ada NIM, ada fakultas, ada Prodi, ada SKS, dosen wali, IPK, gitu ya. Nah, kalau sistemnya adalah klasifikasi mahasiswa, maka sejumlah fitur itu pasti masih-masih punya kontribusi, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau jumlah fiturnya ada 20, terus kita mau alasan untuk komputasinya agar lebih rendah, kita perkecil menjadi 10 misalnya, itu kan separuhnya. Kalau hanya dilepaskan 10 atau dibuang 10, itu akan menghilangkan juga kekuatan dari setiap fitur dalam mengklasifikasi. Nah, bagaimana agar bisa tetap mempertahankan kekuatan itu, tapi bisa mengurangi dimensinya atau fiturnya, itu namanya reduksi dimensi. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah sampling data atau kita nyebutnya biasanya sample ya, sample data. Nah, pendekatan untuk pemilihan bagian atau subset dari objek data secara keseluruhan yang akan dianalisis. Ya, pasti semua sudah paham ya namanya sampling data atau mengambil sebagian dari data. Masih-masih ingat waktu kuliah statistik dulu. Jadi, teknik ini digunakan untuk pemeriksaan awal data dan pemeriksaan akhir data. Nah, ini yang bedanya antara ahli statistik dan kita, ahli data mining. Kalau ahli statistik menggunakan sample dengan alasan jika menggunakan seluruh bagian dari data akan terlalu berat dan membutuhkan waktu yang lama. Memang betul seperti itu ya. Jadi, misalnya kalau mau misalnya mau mengolah data apa namanya aspirasi penduduk satu kota, kan enggak mungkin kalau diambil datanya semuanya. Misalnya kue soner diambil semua penduduk kan berat ya dan butuh waktu yang lama. Makanya biasanya itu di sampel ya. Sample di beberapa titik yang mewakili dari semua penduduk. Nah, kalau dalam kita ahli data mining jika menggunakan seluruh data maka proses yang harus dilakukan oleh algoritma data mining menjadi lama. Ya, jelas karena datanya sangat banyak. Contoh tadi ya data rekamedis pasien yang mau dipakai untuk membangun model diagnosa penyakit diabetes. training menggunakan seratus data dan seribu data tentu berbeda. Waktunya juga masih lebih lama kalau menggunakan seribu data. Tetapi jika punya sebaran yang sama di mana seratus itu adalah sampel atau sebagian dari seribu data saya rasa lebih baik kita menggunakan yang seratus data daripada seribu data. Yaitu dengan catatan bahwa sampel seratus data tadi itu sudah representatif terhadap seribu data. makanya kunci dari sampel data itu akan bekerja akan bekerja hampir sama dengan seluruh data jika sampel tersebut mewakili atau representatif terhadap seluruh data. Jadi representatif ini jika diperkirakan mempunyai sifat yang sama dengan seluruh data. Nanti kita ukurnya dengan rata-rata atau men pada sampel dan data asli. Jadi kalau misalnya dari seribu data rekamedis pasien itu kita sampel seratus berarti kan sepersepuluhnya sepersepuluh dari seribu data. Nah itu seratus itu bisa kita katakan sampel yang bagus jika rata-ratanya yang seratus data dengan itu mirip dengan yang seribu data. Bisa lebih tinggi sedikit atau bisa lebih rendah sedikit tapi mirip. Selisihnya kecil. jika sama atau sangat mendekati maka dikatakan sampel tersebut bagus. Tapi dengan catatan tidak menjamin bahwa hasil dari pemprosesan data mining pada sampel juga akan sama bagusnya dengan pemprosesan pada seluruh data asli. makanya apa namanya tidak menjamin ya. Jadi walaupun kualitas atau ketika diukur dengan main itu sudah mirip atau sama tetap tidak menjamin bahwa hasil dari klasifikasinya nanti akan sebagus ketika menggunakan seluruh data. nah ini adalah contoh dari sampling jadi ini juga perlu diketahui sampling itu ada beberapa cara ya nah ini yang dua cara diantaranya adalah sampling tanpa pengembalian dan sampling dengan pengembalian. Nah pasti masih ingat kalau sampling tanpa pengembalian berarti ketika sebuah data sudah terambil maka tidak dikembalikan ke semesta yang diambil. Kalau dengan pengembalian berarti yang terambil bisa yang sudah terpilih bisa berpotensi terpilih lagi bisa double. Nah ini adalah contoh samplingnya. Ini adalah 9000 data ya yang kalau kita lihat terbagi menjadi tiga blok ada data yang ngumpul di blok bawah blok tengah sama blok batas nah jadi ini contohnya ketika di sampel 7000 data ya 7000 data berarti ada 2000 yang tidak terambil atau tidak terpanggil 2000 tapi diusahakan 7000 ini kita ambil secara acak jadi ngambilnya itu tidak milih tapi acak tapi sebarannya itu rata gitu ya jadi kalau kita lihat sebarannya rata jadi kalau yang 59000 ini rapat ini ya 7000 ini agak renggang tapi agak renggangnya juga merata di semua lokasi data lain halinya kalau kita sampelnya 7000 tapi kita ambil 7000 hanya yang blok bawah dan tengah aja yang atas enggak banyak sampelnya itu beda nanti hasil apa namanya kalau dihitung rata-ratanya pasti beda makanya biasanya sampel itu kalau diprogram sebaiknya pakai function random sehingga bisa mengambil secara acak dari semua data data yang tersedia ini ketika di sampel 4000 kita lihat lebih renggang daripada yang 7000 apalagi yang 2000 ini lebih renggang lagi tapi sebarannya masih merata di semua lokasi dari data jadi gitu caranya nanti kalau men-sampling diusahakan agar merata di semua lokasi data berapapun sampelnya mau 2000 mau 4000 mau 7000 nah berikutnya adalah tentang binarisasi dan diskretisasi ini adalah transformasi data ya bisa dari atribut continue ke atribut kategorikal jadi kita dari nilai angka kita bentuk menjadi kelompok-kelompok diskret ada juga yang transformasi data dari tipe continue dan diskret ke atribut binar ini kita sebut binarisasi nah ini ada contohnya jadi kita punya sebuah variable nilai kategorikal dengan 5 variasi variasinya ada rusak ada jelek ada sedang ada bagus ada sempurna ini nilai kategorikal yang ordinal karena dia ada urutan berjenjang jadi kalau kita urutkan berarti kan dari rusak jelek sedang bagus sempurna ini kan berjenjang ya dari bawah ke atas nah ini kalau mau dikonversi balik menjadi integer juga bisa sebenarnya jadi kalau rusak diganti menjadi integer 0 jelek menjadi integer 1 sedang menjadi integer 2 bagus 3 sempurna 4 ini konversi ke desimal nah kalau ke binar gimana nah ini kalau ke binar jadi binar itu kan hanya ada nilai 0 dan 1 0 dan 1 nah jadi kalau kita konversi menjadi satu kolom variable gak cukup ya untuk mengkonversi 5 variasi nilai terus caranya gimana supaya tetap binar jadi kita bisa mekarkan menjadi 3 sub variable seperti ini jadi asalnya satu variable ketika dibinerkan itu kita mekarkan menjadi 3 variable dimana nanti setiap sub variable itu nilainya antara 0 dan 1 dan masing-masing kita berikan kode yang berbeda contoh disini kita bagi menjadi 3 sub variable kemudian rusak ini kita kode-kan menjadi X1-nya 1 X2-nya 0 X1-nya 0 X2-nya 0 X3-nya 0 kemudian jelek X1-nya 0 X2-nya 0 X3-nya 1 kalau sedang X1-nya 0 X2-nya 1 0 yang bagus 0 1 1 yang sempurna 1 0 jadi kalau disini kita bagi menjadi 3 sub-variable ini juga bebas ya kita tidak dibebaskan mau di sub 2 2 sub-variable 3 4 5 terserah yang penting setiap nilai itu kita konversi menjadi nilai yang berbeda jangan ada yang sama ada juga yang ini ya dikonversi menjadi bimber asimetri tapi ini sesuai dengan jumlah variasi nilainya kalau yang ada 5 maka sub-variable nya juga ada 5 X1 X2 X3 X4 X5 dan simple pengkodeannya jadi kita berikan X-nya 1 untuk setiap variasi nilai jadi kalau disini ada 5 variasi berarti sub-variable nya ada 5 kalau 6 juga gitu ya 6 berarti kolomnya juga ada 6 nah kita berikan matrik diagonal seperti ini jadi untuk nilai variasi pertama X1 nya yang 1 variasi kedua X2 nya yang 1 variasi ketiga X3 nya yang 1 variasi keempat X4 nya yang 1 variasi kelima X5 nya jadi yang lainnya 0 ini namanya one-hot encoding dari jika ini nyebutnya gitu ya berikutnya adalah tentang outlier jadi outlier itu adalah titik yang letaknya sangat jauh dari rata-rata pada random pada umumnya yang berkorelasi dengan titik tersebut kemudian kemudian jarak diukur terhadap threshold atau berapa kalinya standar deviasi nah ini ada catatan hasil dari sebuah riset mengatakan bahwa untuk variable random terdistribusi normal maka jarak dua kali standar deviasi akan menjangkau 95% dari titik kalau tiga kali ternyata menjangkau 99% dari titik ini artinya jadi kalau diasumsikan data-data itu terdistribusi normal ternyata jarak dua kali dari standar deviasi itu dicapai 95% itu data normal berarti ada 5% sisanya yang outlier atau noise kalau tiga kali standar deviasi ternyata ada 99% data normal 1% outlier jadi artinya apa di dalam data set yang kita olah pun sebenarnya pasti akan terjadi outlier ya walaupun cuma 1% seperti di penjelasan ini nah titik dengan nilai yang sangat berbeda dari nilai rata-rata itu akan menghasilkan error yang besar pada saat pelatihan dan mungkin juga mempunyai efek yang berbahaya ini yang saya ceritakan di awal tadi kalau dalam sebuah data yang dipakai untuk training terdapat beberapa data yang outlier itu bisa merusak pembangunan model bisa jadi model yang dicapai itu tidak optimal tidak global optimal bisa juga dia akan susah untuk mencapai konvergen karena adanya distorsi oleh data yang outlier ini adalah contoh dari data yang outlier jadi ini adalah data set yang menggunakan dua variable yaitu variable SKS dan variable IPK ya sebarannya datanya disini jadi kalau kita lihat sebaran ini data yang ngumpul disini ini adalah punyanya mahasiswa yang SKS sudah banyak sudah banyak tapi nilainya rata-rata rata-rata pada mungkin 3,0 2,9 3,3 gitu kalau yang disini ini nilainya mahasiswa baru SKS masih sedikit nilainya tinggi-tinggi biasanya gitu ya kita ya di awal-awal kuliah itu saling semangatnya sehingga nilainya itu hampir A semua kalau sudah semester 3,4 agak kendor dan banyak aktivitas di kampus di organisasi sehingga agak kendor ya nilainya juga ya jadi tapi selain data pada umumnya seperti ini ternyata ada juga data nilainya yang ngumpulnya disini tapi sedikit tapi sedikit nah ini adalah mahasiswa yang semester akhir tapi nilainya bagus banget mungkin yang kumplot-kumplot itu ya ada disini semester akhir terus nilainya bagus-bagus sedikit 1-2 orang gitu ya dan berbeda dari data yang lain ini mungkin nilainya hampir A semua gitu nah ini data yang outlayer kalau kita membangun data ini dipakai untuk mengklasifikasi prediksi lama studi mahasiswa misalnya maka sebaiknya data ini jangan dipakai ya ini sebaiknya dibuang kalau memang dia outlayer jauh dari data mayoritas umumnya sebaiknya dikeluarkan tapi enggak selalu sesuatu yang bagus ya kalau ini kan nilainya bagus juga yang mungkin yang mahasiswa baru ya enggak pernah kuliah sehingga nilainya A semua itu kumpul disini nah ini juga sebagainya jangan dipakai begitu metodenya banyak ya tidak hanya yang saya tulis disini seperti pendekatan statistik kamer sneaker pemeriksaan kerapatan clustering DB scan outlayer removal clustering ini beberapa metode pilihan yang bisa digunakan tapi ada banyak selain itu ya saya kira gitu ya untuk outlayer sekedar untuk diketahui bagaimana sifat dari datanya dan apa yang harus dilakukan berikutnya adalah normalisasi data sesuai dengan namanya ya normalisasi data jadi berarti awalnya data itu enggak normal terus dinormalkan jadi proses pada fitur dengan nilai yang terletak pada jangkauan nilai berbeda itu akibatnya fitur dengan jangkauan yang besar akan punya pengaruh yang lebih besar dalam fungsi biaya kita coba perhatikan data ini jadi ini adalah sebuah data set yang di plot menggunakan dua variable variable X dan variable Y yang variable X ini kalau kita lihat jangkauan nilainya dari 0 sampai 6 ribu mungkin enggak sampai 6 ribu barangkali mungkin sekitar 4.500 disini terus yang Y nya itu sebarannya dari 10 sampai 40 ya mungkin sekitar 30 30 30 30 30 rentang nilainya nah ini kan jomplang sangat jauh selisihnya yang satunya rentang nilainya 10 sampai 40 satunya 0 sampai 6 ribu nah ini kalau kalian menggunakan jarak jarak manhatan atau jarak euclidian saya yakin pasti nanti akan lebih didominasi oleh variable X karena rentangnya lebih panjang daripada yang Y itu adalah kelemahan metode-metode seperti euclidian dan manhatan jadi kalau pakai metode itu sebaiknya rentang dari setiap variable itu sama sama atau mirip supaya tidak didominasi oleh salah satu variable nah ini solusinya bagaimana supaya tidak didominasi oleh salah satu variable maka kita lakukan normalisasi data ini contoh data set ini yang sudah dinormalisasi nah ini data yang sama sudah punya rentang nilai yang sama jadi mungkin pada awalnya ada data yang nilai X-nya itu sampai 4000 sampai 3000 nah disini tidak paling ada yang 0 ada yang 2 gitu ya nilai X-nya ada yang bahkan min 1 beda dengan tadi nah ini rentangnya sudah sama untuk yang variable X dari min 4 sampai 4 atau rentangnya 8 kemudian Y-nya dari min 4 sampai 4 juga atau rentangnya 8 jadi rentang variable masing-masing sudah sama terus apakah kondisi datanya juga tidak berpengaruh Pak lihat saja dari sebaran datanya sama enggak siapa yang di kiri siapa yang di kanan siapa yang di atas siapa yang di bawah bagaimana posisinya apakah ada yang bergeser sama paling cuma bergeser semuanya ya semuanya bergeser ke tengah memang itu sifatnya dia akan menggeser posisi tapi tidak tidak menukar-nukar lokasi menggeser semua posisi tapi tidak menukar semua tidak menukar lokasi dari beberapa data dan rentangnya sudah sama artinya dua variable X dan Y ini sudah punya kekuatan yang sama kalau kita berhitung menggunakan Eglidian atau Manhattan tidak akan didominasi oleh salah satu variable semua punya kekuatan yang sama caranya gimana nah ada beberapa cara pertama nama caranya adalah zero min dan unit varian sesuai dengan namanya zero min berarti rata-ratanya 0 unit varian berarti nanti variannya bernilai 1 berarti yang kita butuhkan adalah menghitung rata-rata dan varian sama samter deviasi nah rata-rata ya rungusnya sama seperti kita menghitung rata-rata biasa itu kemudian varian juga rungus varian seperti yang kita ketahui dari X dikurangi rata-ratanya dikuadrat dijumlakan kemudian dibagi n-1 terus standar deviasi silahkan dihitung dari akarnya varian karena varian kan ada kuadratnya standar deviasi tidak ada kuadratnya jadi tinggal diakarkan dari varian nah hasil normalisasi dapat dihitung dari nilai X semula dikurangi rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi sudah kita saja hitungnya ya kemudian cara kedua kita normalisasi dengan meneskalakan jangkauan setiap fitur pada jangkauan 0 hingga 1 atau min 1 hingga 1 kalau pakai jangkauan 0 1 maka rumusnya adalah X dikurangi min atau nilai terkecil dari variable dari variable dibagi nilai terbesar dan terkecil dari variable tadi ini kita hitung pada setiap variable sama dengan yang cara pertama tadi kemudian meneskalakan pada jangkauan min 1 sampai 1 rumusnya dari 2 kali X nilai yang lama dikali 2 kemudian nilai mark dan min dijumblahkan dulu kemudian dipakai untuk mengurangi terus dibagi dengan mark dikurangi min ini cara kedua kemudian yang berikutnya adalah normalisasi non-linear jadi kalau tadi dua-duanya cara normalisasi linear kalau yang ini non-linear seperti algoritma atau sigmoid untuk memetakan dalam interval yang kita tentukan nanti ada fungsi squashing yang membatasi data dalam jangkauan 0 hingga 1 nah bahan yang dipakai itu adalah dari nilai Y Y nya dihitung dulu ini adalah perkiraan fungsi linear nya dari X dikurangi X rata-rata dibagi dengan R dikali standard deviasi ini mirip dengan rumus yang normalisasi pertama tadi tapi ada R nya disini jadi kalau R nya 1 ini kan konstanta yang kita tentukan sendiri kalau R nya 1 ini akan sama dengan rumus yang pertama tadi jadi hasil yang pertama tadi tinggal dilanjutkan ke rumus kedua jadi rumus yang kedua ini 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min Y E nya itu konstanta 2,7182 terus pangkatnya jangan lupa ada min nya jadi pangkatnya di min dulu min Y terus dipakai untuk pangkatnya E ini ada contohnya untuk yang 0 min jadi ini contoh menghitung normalisasi pada fitur yang pertama ini kan rentangnya dari 0 sampai 5 nah jadi pertama dihitung rata-rata dulu dari semua data 0,1,2,5,3 1,5 dikali 11 2,2 ini adalah rata-ratanya dari fitur pertama kemudian standar deviasi dari varian dihitung dari E dikurangi rata-rata dikuadrat terus dijumlahkan terus dibagi 1 dikali 1 per 5 min 1 hasilnya 3,7 ini kalau di akar menjadi standar deviasi 1,92 kemudian hasil dari normalisasi kita gunakan rumus tadi jadi nilai X semula 0 yang ini ya dikurangi rata-rata 2,2 dibagi 1,92 hasilnya min 1,1437 yang X21 sama caranya sama X51 nah jangan lupa cirinya dari normalisasi 0 min itu rata-ratanya harus 0 jadi hasil dari normalisasi kalian ini coba dicek dengan cara dijumlahkan kalau kalian jumlahkan nilainya 0 hasilnya 0 berarti benar hitungnya kalau enggak 0 ya salah ada yang salah ya ada juga mungkin ya yang hasilnya misalnya 0,9999 ya enggak apa-apa itu kan masalah pembulatan tapi kalau misalnya salah dijumlakan kok jadi min 0,5 nah itu berarti salah karena enggak mungkin lah sampai min 0,5 pasti 0 harusnya dan kalau dihitung varian dari hasil normalisasi ini maka variannya juga 1 jadi ini hasilnya setelah dinormalisasi pakai 0 min ini yang fitur 2 dihitung lagi sendiri dengan cara yang sama fitur 3 juga gitu kemudian lanjut normalisasi linier yang 0,1 jadi ini nanti yang nilai terkecil itu akan berubah menjadi 0 dan nilai terbesar akan berubah menjadi plus 1 begitu begitu juga yang fitur 2 dan fitur 3 kemudian yang min 1 hingga 1 juga gitu nanti yang terendah akan berubah menjadi min 1 yang tertinggi akan berubah menjadi plus 1 kemudian yang normalisasi non-linear ini dengan asumsi R nya 1 berarti kita tinggal memproses hasil ini ya proses kemudian dihitung menggunakan rumus kedua sehingga hasilnya menjadi seperti ini ini semuanya positif 0, ini juga hasil dari normalisasi tapi non-linear nah berikutnya adalah tentang perlakuan data yang salah nah data data tertentu yang kita olah apapun itu biasanya memang selalu ada nilai yang salah atau kosong nah ini yang kita sebut biasanya missing data data yang salah contoh kesalahannya itu adalah misalnya seharusnya bernilai angka tapi bernilai karakter nah ini biasanya umumnya karena human error ya biasanya misalnya gini variabelnya umur harusnya diisi umur nah dia itu umurnya masih hanya umur 8 tahun nah mungkin karena ngantuk hingga yang diketik itu bukan angka 8 tapi huruf b nah kalau programnya sendiri juga tidak taat integritas maka nilai karakter b pun akan tersimpan nah itu yang membuat salah input ya yang sehingga menyebabkan data itu salah atau nilai yang disimpan itu berada di luar jangkauan nilai yang seharusnya dimasukkan jadi kalau misalnya variabelnya adalah umur berarti kan umur itu kalau dalam satuan tahun berarti misalkan 0 sampai 90 sampai 100 tahun gitu ya nah karena ngantuk maunya ngetik 10 10 tahun tapi mencetnya kelamaan sehingga nolnya muncul sampai 3 kali sehingga 1000 tahun nah ini juga human error yang yang menyebabkan nilainya berada di luar jangkauan nilai nah ini ada penyebabnya yang harusnya bisa dihindari supaya tidak terjadi missing data pertama adalah input dari user yang dilakukan sembarangan seperti contoh tadi yang kedua data yang didapat dari form customer yang biasanya juga tidak diisi secara lengkap oleh responden jadi kalau misalnya ada capturing data dari questionnaire yang dibagikan ke kita nah mungkin kadang biasanya kita kan males ya apalagi kalau questionnaire itu berlembar-lembar 5 lembar 10 lembar itu kan males ya membacanya dan misinya karena kalimatnya panjang gitu ya terus suruh milih sudah membacanya panjang pilih lagi itu kan susah yang kadang biasanya kita itu males mengisi mungkin diisi yang depan-depan yang belakang tidak diisi nah itu yang biasanya menyebabkan missing data itu juga akan menyulitkan kita pada saat mengolah datanya karena tidak lengkap mau diapakan datanya atau tidak lengkap penyebab yang ketiga itu adalah database dan antarmuka aplikasi yang tidak taat integritas data nah ini yang semestinya adalah tugas dari programmer seperti kita ya walaupun kita enggak selalu programmer ya tapi pada uminya kan kita mesinnya juga mempunyai skill sebagai programmer nah ini yang menjadi tugas kita bagaimana agar data yang di input oleh user pun itu juga taat integritas jadi kalau yang di input itu adalah umur maka umur pun harus dipastikan bahwa umur yang di input itu benar jangan sampai keliru umur 80 nulisnya 8 sama O nah itu juga salah jadi harus taat integritas si programmer harus mengatur sedemikian upah agar input dari user itu dipastikan kebenarannya kemudian alat ukur yang sudah tidak standar sehingga memberikan hasil yang salah nah ini kalau ini kembali ke alat ukur yang dipakai untuk meng-capture data ya jadi harus sesuai dengan standarnya nah pilihan perlakuannya apa ada tiga jar pertama adalah membuang semua fitur dari faktor yang salah tadi jadi satu faktor berisi beberapa fitur termasuk fitur yang nilainya salah itu kita buang nah ini cocok kalau datanya yang salah itu jumlahnya sedikit jadi misalnya kita mengolah 20 ribu baris data ternyata ada 10 yang error yang missing nah itu gak apa-apa dibuang aja karena kan sedikit 10 dari 20 ribu tapi jika banyak misalnya sampai 8 ribu data nah itu tentu akan sangat berpengaruh akan mempengaruhi sifat alami dari data makanya harus dilihat-lihat ya kalau mau dibuang atau mau diapakan sebaiknya cara kedua adalah kita mengganti nilai pada fitur yang missing tadi dengan rata-rata dari nilai lain yang tersedia nanti hasilnya dipakai untuk mengganti kemudian yang ketiga itu ini akan dikaitkan dengan metode perhitungan proximity atau ketidakmiripan jadi untuk semua pasangan fitur antara vektor x dan y yang mau dihitung proximity-nya kita definisikan b dengan bersamaan nilai b itu 0 jika x dan y itu ada dan nilainya 1 jika tidak ada nah proximity-nya dihitung dengan rumus yang disempurnakan seperti ini dari x r dibagi r min sigma dari b r itu jumlah fitur b itu adalah persamaan yang diatas dikalikan dengan sigma dari ini proximity simbol seperti pentol disuntuk ini adalah proximity antara dua fitur x dan y yang nilainya ada nah ini ada contohnya jadi ini adalah data setnya kita punya lima data ada tiga fitur kemudian ada missing data di x2 dan x3 pada fitur dua nah kalau pakai cara kedua kita ngitung rata-rata dari baris lain yang ada nilainya jadi baris lain yang ada nilainya ini dihitung rata-ratanya misalnya ini hasilnya dua maka dua ini dipakai untuk mengganti nilai fitur dari faktor lain yang nilainya salah jadi ini diganti dua ini juga diganti dua kalau pendekatan yang ketiga ini misalnya kita akan menghitung jarak antara x1 dan x2 nah ini ya x1 dan x2 yang fitur satu tidak ada masalah karena ada nilainya fitur tiga juga tidak ada masalah yang masalah fitur dua berarti untuk mendapatkan jaraknya kita tentukan dulu B untuk semua fitur dari tiga fitur yang kita dapat B nya adalah 0 1 0 0 ini dari mana karena ini ada nilainya keduanya terus yang ini kita hasil nilai satu karena ada yang kosong salah satu terus yang ini 0 karena kedua nilainya ini ada nah jarak antara x1 dan x2 kita hitung dari rumus ini R nya tiga dibagi tiga dikurangi jumlahnya 0 1 0 terus dikalikan dengan jarak pemanatan pada fitur yang ada nilainya saja hasilnya 1,15 terus antara x2 dan x3 nah ini kan sama-sama kosong berarti 3 dibagi 3 dikurangi 0 plus 1 plus 0 dikali jarak mandatan contoh untuk jarak antara x2 dan x3 nah ini kan fitur 1 ada nilainya fitur 3 ada fitur 2 ini dua-duanya missing jadi caranya sama ini yang gak yang gak ada nilainya kan di fitur 2 jadi tetap 0,1,0 terus dikalikan dengan manatan dari fitur yang ada nilainya jadi 1,2 dan 1,3 sehingga setelah dihitung hasilnya 4,5 jadi seperti itu kemudian yang terakhir adalah tentang fitur selection jadi pada fitur selection itu jika diberikan sejumlah fitur sebagai kandidat fitur yang digunakan maka bagaimana cara memilih fitur yang paling penting diantara kandidat tersebut sehingga dapat mengurangi jumlahnya dan pada saat yang sama memungkinkan memberikan diskriminasi kelas dengan baik nah jadi harus diusahakan dalam fitur selection itu mengarah pada jarak perbedaan antara kelas yang besar dan variasi dalam kelas yang kecil jadi prinsipnya mirip seperti waktu kelas ring yang Davis Building Index jadi mengarah pada jarak perbedaan antara kelas yang semakin besar dan variasi dalam kelas yang semakin kecil sebenarnya ada dua cara kita bisa menguji fitur satu per satu atau mengkombinasikan pengujian pada dua fitur atau lebih hari ini kita fokus di menguji fitur satu per satu nah metode yang digunakan pakai visor diskriminan rasio jadi ini untuk mengukur kekuatan diskriminasi fitur individu dalam memisahkan dua kelas nah caranya untuk mu 1 mu 2 itu adalah nilai rata-rata dari dua kelas jadi kita hitung rata-rata dulu dari masing-masing kelas kemudian kita hitung varian nah ini varian dari kelas 1 varian dari kelas 2 jadi masing-masing dihitung kemudian kita hitung indeks FDRnya dari rata-rata pertama kelas pertama dikurangi rata-rata kelas kedua dikuadrat kemudian dibagi dengan jumlah dari variannya nah nanti fitur yang informatif adalah fitur dengan nilai RDR yang lebih tinggi kalau semakin rendah berarti semakin jelek rendahnya itu sampai mendekati 0 itu yang paling jelek jadi kalau sudah 0,000 sekian itu sudah jelek jangan dipakai karena dia overlap dari kedua kelas nah ini contohnya kita punya sebuah variable sebuah fitur dari kelas 1 dan kelas 2 kelas B1 dan B2 ini ada yang 3,5 3,7 sampai 3,7 ini ada yang 3,2 3,6 sampai 3,6 nah pertama kita hitung dulu nilai rata-rata pada masing-masing jadi yang kelas pertama dihitung rata-ratanya kelas kedua juga dihitung rata-ratanya kemudian kita hitung juga variannya jadi varian untuk kelas pertama berapa kemudian variannya kelas kedua berapa dihitung nah setelah itu baru dipakai untuk menghitung FDR jadi mu-nya pertama dikurangi mu-nya kedua terus dikuadrat dibagi dengan jumlah variannya nah ini hasilnya 1,8 nah ini masih bagus ya walaupun gak bagus amat karena memang ada beberapa yang overlap jadi kalau kita lihat overlap-nya itu nilainya itu dipakai bersama jadi contohnya disini ada ada yang 3,4 sini juga 3,4 kemudian ini juga ada yang 3,6 juga ada 3,6 jadi kan termasuk 3,5 itu ikutan overlap walaupun disini gak ada disini ada tapi indeks 1,8 ini masih bagus dan layak untuk dipakai ini ada contoh yang lain jadi ada 4 variable ada variable A, B, C, D dan kelasnya ada 2 kelas 1 dan kelas 2 nah sekarang kita coba kita hitung FDR-nya kira-kira mana diantara 4 fitur ini yang lebih baik untuk digunakan pertama kita hitung rata-rata dulu dari masing-masing kelas jadi yang ini rata-rata dari kelas pertama jadi 10 data ini masing-masing di rata-rata ini dari fitur pertama fitur kedua fitur ketiga fitur keempat kemudian rata-rata dari kelas kedua ini dapatnya fitur pertama kedua ketiga keempat kemudian ini variannya dari kelas pertama dan kelas kedua kemudian kita hitung FDR-nya nah coba kita lihat disini ternyata FDR dari fitur yang pertama 13,8 ini sangat bagus ini sangat bagus diskriminasinya ini jauh sekali kan dari 0 kemudian yang kedua ini dapatnya 1,4 ini juga cukup bagus kemudian yang fitur C ini 0,0002 nah ini hampir overlap semua jadi sebaiknya tidak dipakai karena ini diskriminasinya jelek pada kelas 1 dan kelas 2 yang fitur D ini masih mending walaupun sudah jelek ya 0,02 jadi sebenarnya kalau kita lihat di sebaran data itu sendiri untuk yang fitur A 13,8 ini kalau kita lihat sebaran datanya ya jadi yang kelas 1 ini semuanya di bawah 200 yang kelas 2 semuanya di atas 200 ini sudah sudah pasti ya tidak ada satupun yang overlap jadi ini sangat bagus untuk dipakai sebagai fitur di klasifikasi kemudian yang B ini ada beberapa yang overlap tapi masih layak untuk dipakai yang C ini yang kurang recommended ya untuk dipakai karena 0,002 nilai indeknya yang D masih ya cukup mending sih tapi walaupun sudah cukup lemah diskriminasinya sehingga kalau kita urutkan dari fitur yang paling informatif adalah A, B, D, dan C ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari materi preprocessing ini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan selamat menikmati